Guys, tahun 2020 sudah di depan mata. Hmm, biasanya tahun baru selalu dibarengi dengan resolusi. Tahu gak sih, 60% orang membuat resolusi, tapi yang berhasil mencapainya kurang dari 10%. Jadi, gimana dong? Resolusi tahun baru gagal tercapai karena kebanyakan gak tepat. Bisa jadi resolusi dibuat mengikuti keinginan orang lain, sehingga kurang fokus dan gak realistis. Dari hasil survei, kebanyakan orang Indonesia punya resolusi menyangkut kesehatan. Mulai dari mau kurus, terlihat bugar, sampai gak gampang sakit-sakitan. Resolusi kesehatan yang pengen gue capai sih sebenarnya basically yang jelas lebih sehat. Dari sisi state of mind maupun badan gue sendiri. Jadi, kalau bicara soal kurus tuh mungkin suma bonus lah ya. Tapi yang jelas kalau gue sih pengen lebih fit, bisa ngelukin apa aja, lebih seger lagi, itu sih yang jadi goal kesehatan gue. Resolusi lain yang selalu muncul setiap tahun adalah ingin bisa menabung. Di tengah pola konsumtif masyarakat Indonesia, memang susah banget menyisihkan uang. Jangankan menabung. Ada yang bilang, gajian tanggal 27, seminggu kemudian tinggal ampasnya saja. Karena uang gajian cuma numpang lewat kerekening, lalu mengalir ke beragam tagihan. Dan? Aku ingin nikah muda sebenarnya, tapi di 2019 rata, eh belum kesampaian. Nah ya udah, insya Allah di 2020 aku bisa menemukan jodoh vaksinarnya. Amin. Makanya perlu juga sih resolusi. Setidaknya supaya punya tujuan lebih baik di masa depan. Ya nggak sih? Namanya manusia, tentu kita harus selalu tumbuh dan berkembang. Jadi punya tujuan, punya target lebih lagi yang belum kita capai, yaitu butuh supaya manusia ini punya dorongan untuk terus menjadi yang lebih baik. Bentuknya, salah satunya bisa dengan resolusi tahun baru itu. Kembali ke riset awal, mengapa banyak yang gagal? Coba deh, pakai konsep smart goals. Dengan lima langkah ini, siapa tahu resolusi tahun 2020 bisa tercapai. Jadi ini kaitannya, nanti kamu coba baca lebih lanjut tentang smart goalsetik. Smart itu kepanjangan. S-M-A-R-T. Bahwa untuk bisa mencapai tujuan atau mencapai goal dalam kontak seri penelitian resolusi, formulasi goal itu perlu dibuat dengan smart. S-Specific, targetnya perlu spesifik, jadi nggak cuma sekedar umum pengen sehat. Kemudian, measurable, dapat diukur. S-M-M, measurable. Majorable artinya, ya tahu gitu, yang dikatakan dengan sehat itu seperti apa. Misalnya sehat diukur dari berat badannya masuk BMI ideal. Kemudian A-nya attainable, pastikan bahwa target yang dicapai ini memang masuk akal dan dapat dicapai, contoh, berat kamu 120, kemudian targetnya langsung ke 60, misalnya, atau ke 50. Itu kan tidak, mungkin tidak masuk akal dari segi kesehatan, karena tidak sehat untuk penurunan berat badannya berat. R-nya, aku lupa apa? Lalu bisa panguncang nantinya smart goal setting, kemudian T-nya itu tangible, atau time-day. Jadi ada batas waktinya. Oke. Supaya apa yang tadi sudah disatisifkan dan measurable, itu measurable pada target waktu tertentu. Gimana? Sudah siap dengan resolusi tahun 2020-mu? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.